Lalu kita langsung masuk ke info yang pertama nih ya, jadi sebuah kecelakaan di tol baru-baru ini terjadi dan dimana pengacara Hotman Paris sebagai salah satu korban. Hotman Paris pun mengunjungi keluarga korban lainnya berlokasi di Tanggrat. Setelah mengalami kecelakaan berantai yang menewaskan seorang supir mobil box di kawasan tol Ancol pada hari minggu lalu, kemarin pengacara terkenal Hotman Paris Hutapea yang menjadi salah satu korban mendatangi rumah mendiang supir tersebut. Dalam kesempatan itu ia pun mewakilkan waktu untuk sedikit berbincang dengan istri almarhum korban yang sedang mengandung tiga bulan. Datang untuk menunjukkan seraturahmi dan rasa kemanusiaan kami ya, sebagai sesama umat manusia dan saling mengasihi, itu kira-kira dari saya. Kalau masalah masih sok sih tetap masih sok ya, yang namanya kita itu udah takdir, kita udah terima aja. Kalau masalah Bapak Hotman Silaturahmi ya Alhamdulillah gitu. Sebenernya kita belum tahu kalau kejadiannya ada bersangkutan dengan Bapak Hotman gitu. Pas waktu kejadian kita nggak kepikiran, yang namanya kita lagi tinggal suami, boro-boro mikirin gimana kejadian suami, tabrakan atau gimana gitu. Tapi kejadian, ya ini peninggalan almarhum sebisa mungkin kita jaga, nggak usah sampai terinikan lah gitu. Kecelakaan tersebut tidak hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga rasa trauma terhadap diri pengacara terkenal itu. Ada sih, ada sih, ada sih. Saya lagi mikir-mikir, makanya sekarang tadi bawa mobil yang gede tadi. Sehingga kalau ada ban meletus pun kayaknya ini kebal tuh. Ya, tadi kami bawa dua mobil, satu hamar, satu eskelat, itu mobil-mobil raksasa itu. Itu ada rasa trauma benar. Karena memang pagi itu kita diberangkatkan istri, olahraga, dan tiba-tiba dia dengar kabar satu jam lagi sudah ada malam yang takar. Hanya selisih 10 menit dari rumah saya. Karena rumah saya di Kelapa Gading. Hanya selisih 10 menit dari rumah saya. Saya masuk tol udah kejadian. Yes, kita doakan supaya kasus ini cepat selesai dan juga pihak keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan keikhlasan. Apalagi juga ada tiket baik dari seorang hotman Paris untuk bertemu dengan pihak korban. Kalau sampai saat ini kan, dua-duanya mengaku, dua-duanya adalah korban dari musibah ini. Lihatlah ke depannya akan seperti apa ya. Betul, dapat. Terima kasih telah menonton!